Kobra Kobra Ophiophagusana adalah spesies ular berbisa terpanjang di dunia. Ular ini endemik di sebagian India hingga Asia Tenggara. Ular ini juga merupakan salah satu reptil nasional India. Sebutan-sebutan lokal untuk ular ini diantaranya oreitotop sunda, tendung selor. Hamadya sana adalah nama ilmiah yang digunakan pertama kali oleh naturalis Theodore Edward Chantor pada tahun 1836 yang mendeskripsikan 4 spesimen ular lanang, 3 spesimen diperoleh dari Sundarban, India, dan 1 spesimen diperoleh dari Kolkata. Panjang tubuh ular kobra umumnya berkisar antara 3,18 sampai 4 meter. Kobra terpanjang yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 5,85 meter, ular jantan berukuran lebih besar daripada ular betina. Tubuh bagian atas dorsal berwarna zaitun, coklat kekuningan, atau kabuabuan, dengan bagian kepala yang berwarna cenderung lebih terang. Bagian bawah tubuhnya ventral berwarna kelabu, atau kecoklatan, dengan daerah leher berwarna kekuningan yang dihiasi bercak kehitaman. Lu pada ular muda, tubuhnya berwarna lebih gelap atau kehitaman, dan dihiasi dengan belang-belang kecil berwarna putih atau kekuningan. Walau begitu, belang-belang tersebut terkadang masih terlihat ketika dewasa, walaupun lebih samar. Kepala ular lanang berukuran besar dengan moncong yang cenderung pendek dan tumpul. Tidak seperti ular lain pada umumnya, di belakang perisai sisik parintal ubun-ubun terdapat sepasang perisai aksipital berukuran besar. Perisai labial bibir berjumlah 7 buah, beberapa di antaranya bersentuhan dengan mata. Pupil mata besar dan bundar sisik-sisik dorsal terdiri sebanyak 15 deret di bagian tengah badan, sisik ventral sebanyak 215 hingga 262 buah. Sisik anal tunggal, sisik-sisik subkaudal sebanyak 80-120 buah, sebagian berupa sisik tunggal, dan sebagiannya lagi berupa sisik berpasangan. Ular kobra tersebar luas mulai dari sebagian India Maharashtra, Karnataka Dandili, Arunachal Prades, Sikkim, West Bengal, Bihar, Orisa, Andere Prades, Kerala, Tamil Nadu, Madaya Prades, dan Kepulauan Andaman, Ngepal, Mutan, Bangladesh, Myanmar, Tiongkok, Phukin, Kuangtung, Hong Kong, Kuangsi, Hainan, Yunnan, Swiss Chuan, Tibet, Los, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Sumatra, Kepulmentawai, Keprio, Bangka Belitung, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Filipina Balabak, Jolo, Luzon, Mindanao, Mindoro, Negros, Palawan, Panai, Cebu, Mohol, Samar. Ular lanang hidup di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1.800 meter DPL, habitat utamanya meliputi hutang, rawa-rawa, daerah bersemak, lahan pertanian, dan bahkan di sekitar pemukiman, ular ini biasanya bersarang di lubang tanah, tumpukan bebatuan, semak-semak rimbun, atau selasela akar pohon. Ular ini terutama menyukai lokasi yang ditumbuhi bambu dan juga kawasan hutan mangrove. Ular kobra diketahui adalah ular diurnal atau berkelana sepanjang hari, tetapi ular ini jarang terlihat pada malam hari. Ular kobra adalah ular yang terkenal sebagai pemangsa ular lain, termasuk ular yang juga berbisah. Spesies ular yang diketahui menjadi mangsa utama ular ini diantaranya kobra india, krait, ular tikus, rabdovis, ular serigala, dan bahkan sanca kecil. Selain ular lain, ular kobra juga memangsa jenis-jenis kadal, vewan pengerat, dan burung. Setelah memakan mangsa berukuran besar, ular ini dapat bertahan hidup tanpa makan lagi selama beberapa bulan. Hal ini karena metabolisme tubuhnya yang lamban. Ular kobra dianggap tidak agresif, biasanya akan menghindar jika diganggu, tetapi diketahui sangat agresif ketika menjaga sarang atau telur-telurnya. Apabila marah, ular ini akan mengangkat bagian depan badannya, mengembangkan lehernya membentuk sendok seperti kobra lain pada umumnya. Memperlihatkan taringnya dan mendesis nyaring, ketika menggigit, ular ini akan menahan cengkraman mulutnya sampai sekitar 8 menit. Ular lanang adalah satu-satunya ular yang mampu membuat sarang, di mana sarang tersebut dibentuk dari tumpukan di daunan kering, biasanya di daunan bambu kering, biasanya sarang dibuat di dasar pepohonan, dengan tinggi sarang mencapai 55 cm 0,55 meter dan lebar mencapai 140 cm 1,4 meter pada bagian dasarnya. Sarang ini setidaknya memiliki satu ruangan untuk ular betina bertelur ovipar. Jumlah telur yang mampu dihasilkan berkisar antara 7 sampai 43 butir dengan 6 sampai 38 butir dapat menetas setelah diinkubasi selama 66 sampai 105 hari. Ular betina menjaga sarangnya selama 2 sampai 77 hari. Anak ular yang baru menetas masing-masing berukuran panjang antara 37,5 sampai 58,5 cm dan bobotnya antara 9 sampai 38 gram. Ular lanang adalah jenis ular sendok yang sangat berbisa. Bisa ular ini mengandung sitotoksin dan neurotoksin termasuk alfanirotoksin dan trevingertoksin, kandungan bisa lainnya mengandung efek kardiotoksin. Bisa ular ini mempengaruhi sistem saraf pada korban gigitan, menimbulkan gejala nyeri, gangguan penelihatan kabur blurit vision, vertigo, rasa kantuk, dan paralisis. Korban akan meninggal dalam waktu 30 menit setelah gigitan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!